Salam sejahtera buat kita semua, sahabat YKB senang berjumpa dengan saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Renungan pada hari ini Sabtu 12 Februari 2022 mengambil tema sumber kebahagiaan sejati dan firman Tuhan terambil dari Injilukas pasal 11 ayat 24-28. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita Sabtu di dalam doa. Kami membuka hati kami untuk menjadi tahta firman Tuhan. Kami membuka telinga kami untuk mendengar firmanmu. Dan kami membuka diri kami, supaya firmanmu sungguh-sungguh dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Bapak, sapalah kami semua dengan firmanmu. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat YKB, Nats yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Injilukas pasal 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan, Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Sahabat YKB, apa yang dapat kita katakan sebagai sumber kebahagiaan manusia? Banyak dari kita yang menganggap bahwa sumber kebahagiaan manusia itu ada pada harta, tahta, kuasa, cinta. Ada banyak hal yang bisa kita katakan menjadi sumber kebahagiaan. Orang mengejar dan berjuang dengan serius untuk mendapatkan harta, tahta, kuasa, mengejar orang mendapatkan cinta. Tapi saudara-saudara kadang ketika pengejaran terhadap hal-hal yang dianggap sumber kebahagiaan itu justru membuat orang kehilangan rasa bahagia. Sangat ironis bukan? Ketika Yesus sedang mengajar, seorang perempuan berkata berbahagialah ibu dari Yesus. Tapi saudara-saudara kalau kita perhatikan ketika perempuan itu berkata berbahagialah ibu yang mengandung Yesus. Yesus justru tidak mengkonfirmasinya dan justru mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mengapa Yesus menjawab demikian? Mengapa Yesus tidak mengatakan ya yang berbahagialah adalah ibu yang mengandung aku? Yesus justru mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus sedang mengajar apa yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan itu. Yaitu firman Allah hidup dalam tuntunan firman Allah. Mengapa karena hidup di dalam firman Allah akan menghasilkan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Ini akan terjadi ketika firman Tuhan bukan sekedar diketahui, melainkan dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Sahabat YKB, mari kita memeriksa hidup kita. Berapa banyak hal yang kita lakukan justru mendatangkan rasa gelisah, rasa bersalah dan bukan rasa bahagia. Merasa tidak nyaman karena menyadari bahwa kita tidak hidup dalam kehendak firman Tuhan. Berapa banyak waktu, berapa banyak hal yang membuat kita gelisah. Mari kita menyediakan waktu untuk merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kekuatan roh kudus. Sehingga sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran akan memenuhi setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami bukan hanya senang mendengarkan firman Tuhan. Melainkan senang melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Amin. Sahabat YKB, demikianlah sapaan hari ini. Bagi setiap kita yang terberkati dengan firman Tuhan. Mari kita bagikan firman ini kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.